Optik melawai Kita tinggalkan Yuen Pau untuk melihat seekor kapibara betina yang telah tiba di kebun binatang Florida, Amerika Serikat. Nantinya akan diperkenalkan dengan seekor kapibara jantan untuk program pembiakan hewan pengerat besar ini. Iyari, seekor kapibara berusia 10 bulan tiba di kebun binatang Palm Beach. Pada bulan Mei lalu, dari kebun binatang San Diego, Amerika Serikat. Saat ini, Iyari tinggal di habitat spesies campuran dengan beberapa tapir berg yang hidup di habitat serupa di Amerika Selatan. Sementara itu, petugas kebun binatang perlahan-lahan nantinya akan memperkenalkan Iyari kepada kapibara jantan berusia 2 tahun di kebun binatang itu bernama Zeus. Jadi akhirnya, itu bergantung kepada mereka ketika mereka bersama. Jadi mereka berada di situasi sekarang, di mana mereka bisa bergantung bersama-sama, tapi masih ada barang antara dua. Jadi setelah kita melihat banyak positif dengan interaksi itu, kita akan meletakannya ke dalam ruang yang sama, dan kita akan melihat apa yang terjadi. Seperti dengan Anda keluar bersama-sama, Anda mungkin memiliki kumpulan kawan-kawan yang memuat Anda dan membuat Anda tergantung untuk bergantung Anda untuk berjumpa seseorang. Masa kehamilan kapibara diperkirakan sekitar 5 bulan, dengan rata-rata melahirkan 4 anak. Namun pihak kebun binatang tidak yakin kapan bayi kapibara akan lahir. Hal ini tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Iyari dan Zeus untuk saling mengenal. Hal ini dilakukan untuk melancarkan program pembiakan populasi hewan pengerat besar di Amerika Selatan ini.